Dua pelaku polisi tembak polisi ditangkap setelah Bribda IDF atau Bribda Ignatius Dwi Frischo tewas. Dua pelaku polisi tembak polisi hingga tewas berinisial Bribda IMS dan Brib KIG. Kini kedua pelaku polisi tembak polisi hingga mengakibatkan korban tewas diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan propam polri dan reserse. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti terkati pidana hingga etik yang dilakukan kedua tersangka. Yang pasti polri tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang melanggar ketentuan atau perundangan yang berlaku, tegasnya. Diketahui polri menangkap dua anggotanya berinisial Bribda IMS dan Brib KIG yang diduga menjadi pelaku hingga seorang anggota bernama Bribda Ignatius Dwi Frischo Sirage. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan. Terhadap tersangka yaitu Bribda IMS dan Brib KIG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu 26 Juli 2023. Ramadan menyebut insiden tewasnya Bribda Ignatius terjadi di rumah susun Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Adapun Ramadan mengatakan insiden itu terjadi akibat adanya kelalaian yang diduga dilakukan keduanya. Pada hari Minggu Dini hari tanggal 23 Juli 2023 pukul 1.40 WIB bertempat di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu atas nama Bribda IDF, jelasnya. Pada hari Minggu Dini hari tanggal 23 Juli 2023 pukul 1.40 WIB bertempat di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, Jawa Barat.